Kembali di Net12 dan kini kita masuk ke segmen Good Election. Jadi minggu sore paslon Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin menggelar kampanye akbar di Tangerang. Capres petahanan tersebut mengajak pendukungnya untuk bergembira pada pesta demokrasi dan juga bekerja sama menghapus hoaks. 10 hari jelang pemungutan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 hadiri kampanye akbar di alun-alun Ahmad Yani, kota Tangerang, Banten. Kedatangan Jokowi dan Ma'ruf Amin diawali dengan pawai karnaval bersatu yang menampilkan berbagai pagelaran budaya dan atraksi seni. Rangkaian kampanye akbar ini diperhatikan pula oleh tata panggung yang kreatif, kekinian dengan teknologi hologram. Nah sebelum naik ke panggung utama, Jokowi ini sempat singgah di beberapa panggung kecil yang disediakan para parpol pendukungnya. Ya pada kampanye ini Capres Petahana juga terus mengajak pendukungnya untuk bergembira dan juga bekerja sama menang calhoks. Usai menggelar kampanye terbuka, minggu malam Jokowi menghadiri deklarasi dukungan dari komunitas olahraga bersatu yang terdiri dari atlet, influencer dan juga penyandang disabilitas. Jadi mereka ini sengaja memberikan dukungan karena Jokowi dianggap sukses membawa harum nama Indonesia dalam dunia olahraga mulai dari ajang Asian Games, Asian Paragames dan juga timnas U22. Ya dan juga dalam kesempatan ini Jokowi sempat merespon sindiran yang menyebut bahwa Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Jokowi pun meminta agar seluruh masyarakat senantiasa optimisme dengan kemajuan bangsa. Jadi jangan sampai ada yang ngomong, Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Yang benar adalah Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Kita harus selalu berpikir yang positif.